Nah ini nih, disini ada catatan ringan ya, peralatan kelengkapan camping, nah kita salin ya, ini pastu, nah begini ya, lalu oke, nah tekan yang ini ya, 1, 2, 3, widih, mantap sekali ya. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar, dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Ih pemirsa, ini adalah thermal printer portable ya, atau portable thermal printer, thermal printer itu adalah sebuah printer yang mencetak tanpa tinta, jadi dia menggunakan sistem pemanas aja nih di mesinnya, wih mantap ya, nanti sebetulnya yang berperan penting itu adalah kertasnya ya, yaitu thermal paper, nah nanti kita cobain aja ya. Di sini ini ada gambarnya ya, ini packagingnya begini doang ya, jadi ada gambar printernya nih kayak gini, kemudian di sini juga ada QR code, yang mana kalau kita scan ini dia akan terhubung ke website resminya. Kemudian di sini dia juga bisa digunakan oleh beberapa sistem operasi ya, contohnya di sini adalah Windows, kemudian iOS ya, untuk iPhone, kemudian di sini juga ada Android. Jadi selain pakai komputer, ini juga bisa pakai HP kita nih pemirsa, mantep ya, ini bagian depannya kayak begini kurang lebih, kemudian di bawahnya ini kayak gini ya, kosong, di sampingnya ini ada tulisan seperti ini, EPOS ya, jadi thermal printer yang saya pegang kali ini, dia dari brand EPOS. Kemudian untuk modelnya sendiri ini adalah EPX 583 versi kedua, jadi dia tuh sebetulnya ada yang versi pertamanya ya, kemudian di bagian sampingnya lagi ini hanya ada gambar begini doang. Oke kalau gitu kita coba langsung bongkar aja dan nanti kita coba tes gimana cara kerja printer thermal portable ini nih ya, wih mantap ya. Oke yuk sekarang kita bongkar dulu, 1, 2, 3, bismillah. Wih dih, jadi begitu pertama kali dibuka, ya inilah penampakannya ya pemirsa. Oke kita coba bongkarin satu persatu. Yang pertama kita coba, yang ini dulu aja ya, yang simple, di sini ada manual ya, manual instructionnya, jadi petunjuk penggunaannya lah ya. Nanti ini bisa kita baca-baca, kalau memang belum paham cara ngegunain printer thermal ini ya. Tuh di sini ada semuanya, cuman dia dalam bahasa Inggris ya. Jadi nggak ada pilihan bahasa Indonesia-nya nih. Oke, kurang lebih begitu untuk manual booknya ya, atau printer manualnya. Lalu selanjutnya di sini ada baterai ya, ini baterai printernya, jadi dia di-cas ya baterainya ya, jadi bukan pakai baterai A2 atau A3. Pakainya begini nih, di sini ada semua keterangannya. Ini atasnya kosong ya, jadi cuman di sini doang. Oke, lalu selanjutnya ini ada charger kayaknya nih ya. Iya betul sekali, ini ada kepala chargernya tuh kayak gini nih. Nah ini ada keterangannya juga, voltasinya, amperenya, dan segala macemnya ya. Lumayan mungil. Lalu di sini ada USB, cuman dia pakai micro USB ya pemirsa, jadi bukan Type-C ya. Kalau pakai Type-C ini keren banget nih ya. Oke, ini untuk chargernya, dan yang terakhir adalah unitnya nih ya, kayak gini. Nah ini dia. Oke, ini kita coba sampingin dulu, supaya kita bisa fokus ke produknya aja. Ini saya sampingin juga ya. Ya, ini thermal printernya, dan ini adalah baterainya. Kita pasang dulu baterainya ya pemirsa, supaya dia bisa hidup. Nah, kayak gini cara masangnya. Oke, ini sudah terpasang dengan baik. Nah sekarang kita coba lihat dulu nih, penampakan daripada unitnya ya. Di bagian depannya di sini ada tulisan EPOS ya, produk EPOSnya. Kemudian di sini ada gambar printernya ya, tuh bisa dilihat. Lalu di sini ada tombol power ya, jadi buat ngidupin printernya. Kemudian di sini ada tombol adjust papernya nih ya, jadi buat ngulur kertasnya ya. Pada saat dia sudah nge-print, ini kita pencet untuk ngulur kertasnya, lalu kita bisa sobek dengan mudah. Kurang lebih begitu untuk tampilan depannya. Lalu sampingnya di sini ada port USB untuk casenya ya, tuh kayak gini nih. Micro USB. Kemudian di sampingnya lagi, ini nggak ada apa-apa. Di belakangnya cuma ada tulisan begini ya. Model, kemudian brandnya, dan yang lainnya. Sama persis kayak yang tadi ada di dusnya. Oke, nah sekarang kita coba buka dulu. Di sini ada kayak gini ya. Jadi untuk pembukaannya nih. Nah ini agak susah ya. Oh begini ya. Nah ini ada tempat untuk nyimpen kertasnya ya, pemirsa ya. Jadi kertas yang digunakan ini bukan kertas sembarangan, dia kertas khusus thermal printer ya. Namanya itu adalah thermal paper. Nah di sini kebetulan saya udah nyiapin kertasnya nih ya. Jadi kertasnya ini dijual terpisah. Jadi dia nggak bonus dari ininya ya, paketnya ya. Ini bisa kalian beli juga secara terpisah. Oke kita cobain masukin dulu kertasnya ke sini ya. Ini kita coba lepas begini. Di sini ada tanda biru yang menandakan dia itu warnanya biru ya nanti pada saat kita cetak ya di sini. Oke cara masukinnya gampang sekali kayak gini nih. Ini kita tinggal simpen aja begini. Lalu bagian kertasnya ini dikeluarin dikit. Nah begini. Kemudian kita tutup aja. Kayak gini. Tuh ya, simple banget. Ini nanti kita bisa sobek kayak gini. Tuh ya, untuk ngebuang ininya. Oke, dan sekarang kita coba tes print. Untuk tes print ya, tes printernya itu kita bisa tekan tombol power dan tombol adjust paper ini ya. Jadi kita tekan berbarengan kayak gini nih. Kayak kita coba tes aja ya. Satu, dua, tiga. Nah, dia ke cetak secara otomatis pemirsa. Tuh ya. Ini printer testnya. Jadi keterangan detail printernya ada di sini semuanya. Oh, ini ada yang kurang jelas. Kayaknya ini kurang panas mungkin ya. Jadi sekali lagi, untuk thermal printer, di sini kan kita pakai thermal paper ya. Jadi ini semacam kertas yang dia bakal muncul tulisannya ini kalau dipanasin pemirsa. Jadi sistemnya itu bukan pakai tinta. Sekali lagi, dia pakai sistem pemanas aja di dalamnya. Oke, ini kita bisa sobek. Kayak gini, cara nyobeknya. Nah, begitu ya. Dan sekarang kita cobain nge-print lewat perangkat Android kita ya. Jadi harus kita tes gimana cara kerjanya, pengkoneksiannya, dan hasil cetakannya tentunya. Oke, sekarang kita coba ambil handphone dulu. Di sini saya udah nyiapin handphone ya, handphone Android tentunya. Kemudian untuk mengkoneksikan handphone ini ke thermal printer ini, kita harus install dulu aplikasinya pemirsa. Ini bisa di-download di Playstore secara gratis. Namanya itu adalah, kita ketik aja thermal printer nih ya. Kayak gini. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kita pilih yang ini aja nih. Yang universal ya. Nah, ini dia. Bluetooth, printer, USB, resep ya. Kita install aja. Nah, begini ya. Kita tunggu sejenak ya. Kemudian nanti kita bisa buka aplikasinya. Oke, ini udah selesai. Kita coba buka dulu aplikasinya. Kayak gini ya tampilannya tuh. Nah, di sini ada notifikasi begini. Kita agree aja udah. Walaupun nggak dibaca ya. Ini kita bisa pilih bahasa yang memang kita semua familiar ya. Yaitu Indonesia. Kemudian selanjutnya, oh di sini ada tawaran untuk menjadi pro ya. Biasanya dia fiturnya lebih lengkap kalau pro. Dan ini adalah tampilan, apa ya. Kalau udah masuk ke aplikasinya nih. Namanya itu adalah Thermer ya. Nama aplikasinya. Kita bisa new, new file. Tapi pastikan dulu Bluetooth kita itu aktif, pemirsa. Nah, ini udah aktif ya. Jadi dia pada saat menjalankan aplikasi ini, dia biasanya udah aktif secara otomatis Bluetooth-nya. Kemudian kita langsung add file aja nih. Yang ini nih, yang plus ya. Nah, kayak gini. Lalu ini judulnya kita bisa ganti dengan judul sesuai keinginan ya. Kalau ini kan ada judul randomnya nih, kayak gini nih. 20 Oktober 2023, 847. Ini kita oke aja. Nah, kemudian dia diarahkan ke sini. Ini kita bisa buat langsung ya. Contohnya misalkan kita pilih yang text. Nah, di sini kita bisa input text-nya nih, pemirsa. Kita ambil contoh ya. Nah, contohnya ini misalkan adalah test. Kurang lebih begini. Kemudian di sini ada pengaturan ratanya ya. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Lalu di sini juga ada untuk pembesaran tulisannya nih. Ada S, N, D, W, D, H, M. Kalau M itu yang lebih besar ya. Biasanya yang standar itu yang N. Kita oke aja begini. Nah, di sini udah ada nih ya. Ini adalah test yang tadi kita buat. Cara nyetaknya itu gimana? Nah, cara nyetaknya itu simple sekali. Tinggal kita tekan yang ini nih ya. Kita tekan dulu logo printer. Kemudian ini kita izinkan. Kemudian kita tekan lagi di sini. Nah, di sini kita diarahkan untuk pairing ininya ya. Printer sama handphonenya. Jadi dia secara otomatis mengkoneksikan ya. Kita pilih dulu printernya. Namanya ini nih, RPP yang tadi tuh ya. RPP apa tadi? Ini udah terkoneksi ini ya. Kita langsung cetak aja deh. Cetak. Nah, ini udah tercetak ya, pemirsa. Kita coba tes lagi. Nah, ini dua kali. Kemudian satu kali lagi. Nah, ini tiga kali nih. Perhatikan. Nah, kita adjust papernya. Tuh ya. Ini adalah tes. Ini adalah tes ya. Ini kalau sulit kita bisa ulur lagi begini. Baru kita sobekin. Nah, begitu ya. Aduh, ini nggak sempurna. Tuh, ini adalah hasilnya, pemirsa. Sesuai dengan yang tadi saya ketik ya. Tuh. Oke, mantap ya. Sekarang kita coba lagi pakai teks yang agak lebih banyak. Nah, di sini juga saya udah nyiapin pula ya. Nah, ini nih. Di sini ada catatan ringan ya. Peralatan kelengkapan camping. Nah, ini kita bisa copy. Jadi, kita tandai dulu begini. Kita salin ya. Kemudian kita paste-in di yang tadi. Aplikasi yang tadi ya. Nah, ini nih. Ini bisa kita edit atau bisa kita hapus. Kita bisa edit aja kayak gini nih. Tekan yang ini. Kemudian ini kita hapus dulu ya. Atau kita tandai begini. Lalu langsung paste aja di sini. Paste. Nah, begini ya. Lalu oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini panjang sekali ya, pemirsa ya. Apakah dia berhasil tercetak dengan baik? Oke, kita cobain. Tekan yang ini ya. Satu, dua, tiga. Wih dih. Mantap sekali ya. Dia tercetak sama persis sama yang kita tulis, pemirsa. Ini ulur. Lalu ini bisa disobek. Begini caranya. Nah, sempurna. Tuh ya. Peralatan kelengkapan camping, baju kaos, dan yang lainnya. Wih dih. Mantap ya. Biasanya thermal printer ini dipakai buat nyetak struk belanjaan, pemirsa ya. Jadi, kalau misalkan kalian ada usaha dagang, dagang baju misal, atau dagang sembako, ini bisa menggunakan ini. Jadi, dia portable tanpa dicolok-colok. Ini pemirsa luar biasa nih ya. Si Epos ini kecil-kecil cabai rawit memang ya. Keren-keren printernya tuh. Kayak gini ya. Nah, nanti untuk thermal papernya sendiri, dia menyediakan beberapa warna ya. Kalau nggak salah ada yang warna merah juga, kalau nggak salah ya. Kalau ini kan yang saya pakai warna biru. Nanti juga ada yang warna hitam ya. Yang standar itu hitam biasanya ya. Nah, keren ya. Iya, mantap. Dan ini perlu diketahui, kalau misalkan kalian masangnya ini kebalik, dia nggak akan tercetak di sini nih. Nggak akan ya. Ini beda soalnya bahannya tuh. Beda sama yang ini. Ini yang agak licin. Ini yang rada seset ya. Rada kasar tuh. Oke. Keren ya, peneliturnya. Mantap. Oke, pemirsa. Mungkin gitu aja ya. Untuk review singkat dari produk Epos. Yaitu portable thermal printer ini nih ya. Kalau kalian tertarik, pengen beli thermal printer dari Epos ini. Link pembeliannya udah ada di kolom deskripsi video ini. Tinggal di cek aja di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax